Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Koramil 082419 Umbul Sari melakukan santunan terhadap anak yatim piyato. Hal itu dilakukan sebagai upaya memberikan manfaat kepada mereka yang membutuhkan. Namun sayangnya pemirsa informasi tersebut sekaligus menjadi penutup jumpa kita pada berita Jumboar kali ini. Anda juga dapat mengakses informasi tadi pada website kami di www.jumboar1tv.id. Saya bermakin ke mewakili seluruh kerabut kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam satu TV. Di halaman Koramil 082419 Umbul Sari dipenuhi ratusan anak yatim piyato dari kecomotan Uwul Sari, Semboro, dan Gumuk Mas. Mereka diberi santunan rutin setiap bulan. Giat ini dilakukan agar TNI semakin bermanfaat untuk masyarakat. Dana kegiatan tersebut diperoleh dari para donatur yang secara ikhlas membantu terselenggaranya santunan rutin tiap bulan. Diharapkan semua pihak berdoa agar semua TNI terutama yang bertugas di Papua dan lain sebagainya diberi keselamatan dan kelancaran. Tujuan dan harapan kita semoga para donatur kita, para petipil tinggi kita yang di sana selalu diberikan kesihatan, keselamatan, dan dunia dan agara. Lain-lain mungkin dalam kesihatan ini saya berharap dan mendoakan kepada rekan-rekan kita yang sedang bertugas di sana, terutama di Papua, selalu diberikan keselamatan, kesihatan, sampai dunia dan agara. Kepala desa Sidorejo yang ikut berbagi menyantuni anak yatim piatu mengaku sangat bahagia dan ternyuh dengan kegiatan sosial yang dilakukan oleh para anggota Koramil Umbul Sari. Saya sangat berterimaskan, berterima kasih sekali dengan adanya kegiatan santunan ini, paling tidak bisa membantu anak-anak yatim yang sudah ditinggalan keluarganya atau orang banyak. Semudah-mudahan kegiatan seperti ini masih bisa berlanjut setiap tahun, seperti itu harapan saya. Melaporkan Institut Teknologi dan Sains Mandala Menerima Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2024-2025 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Terdiri dari S2 Magister Manajemen S1 Manajemen S1 Akuntansi S1 Ekonomi Pembangunan D3 Keuangan dan Perbankan Fakultas Sains Teknologi dan Industri Terdiri dari S1 Sistem dan Teknologi Informasi S1 Rekayasa Perangkat Lunai Jadwal Pendaftaran Gelombang 2 20 Februari sampai 30 Mei 2024 Gelombang 3 31 Mei sampai 21 Agustus 2024 Informasi Pendaftaran 0821-4002-3227 Atau 0812-5255-4205 Program UGULA Junji Green dan Jogul TV di luar negeri 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 Jogul TV di luar negeri